Gimana menghadapi Irak, Mas Budi? Catatan Anda. Menghadapi Irak ini lawan Indonesia ini adalah dua tim terluka nih. Untuk perbuburan ketiga, sama-sama kalah. Walaupun memang Irak pernah menjadi juara, tapi 2013. Tapi tetap mereka menjadi salah satu tim yang diperhitungkan untuk menjadi kandidat juara tadinya. Cuma karena udah kalah lawan Jepang. Melihat level bermain Jepang, saya rasa kayaknya Jepang sudah pasti untuk mengunci juara piala Asia U23 ini. Walaupun Rizki Ridho kan oke, tapi semalam impresif sekali mainnya Jepang. Nah melawan Irak, memang lagi-lagi kita tidak diunggulkan dari sisi squad. Rizki Ridho, sang kapten di belakang hilang. Ada Komang, ada Ferrari, tapi gak ada simbol kepemimpinan. Who the next kapten? Arhan kemarin menggantikan kapten dari Rizki Ridho, karena udah menitnya mungkin terlalu pendek, jadi tidak memberikan implikasi apapun. Jadi, leadership di lapangan ini akan menjadi penting untuk melawan Irak. Karena Irak juga pasti punya motivasi untuk lolos ke Olimpiade. Ini sekaligus untuk mengukur pada tanggal 6 Juni nanti, lanjutan PPD Indonesia melawan Irak. Gap kualitas kita mungkin akan bisa kelihatan itu dalam pertandingan tanggal 2. Nah, kalau Mas Budi melihatnya strategi kira-kira apa yang digunakan Sinteyong dengan pemain yang ada saat ini, yang tersisa saat ini? Mungkin akan sedikit kesulitan ya. Kemarin kan SD juga sempat optimis bisa melawan, mengalahkan Uzbekistan. Dia bilang katanya saya gak pernah ada catatan kalah lawan Uzbekistan. Tapi ternyata pertandingan semalam merubah segalanya. Sehingga melawan Irak nanti, kalaupun SD punya taktik untuk bisa melawan atau meredam serangan Irak, problemnya adalah, satu, mental pemain ini bisa recover dengan cepat atau enggak? Ini karena mental sangat-sangat dalam begitu ya? Karena ini kan fluktuatif nih, jarak antara pertandingan selanjutnya ini tanggal 2 Mei, hari Kamis kita udah main lagi. Lalu, fisik tentu menjadi problem juga, bisa segera recover atau enggak. Tapi kalau memang mentalnya dulu nih harus dibenahi. Apakah masih punya keinginan atau dorongan untuk bisa menatap Olimpiade Paris dengan jalan yang singkat ini? Atau mau memilih jalan yang lebih sulit untuk babak playoff melawan wakil Afrika? Mendingan sih sulitnya nanti pas di Olimpiade sih kalau saya sih. Betul. Iya kan? Ini kalau misalnya kita menang aja di juara 3 bareng sama Argentina, Maroko, Ukraina, di Olimpiade gitu loh. Gak ada itu, tantangan tuh gak ada yang turun kata Bang Nick tadi tuh gak ada. Kita lawan Argentina kan gengsi lah ya, di CV kan keren itu nanti. Kan begitu.